yakin bahwa 58% suara kemenangan itu ya mutlak itu angka bahwa ada demokrasi yang tidak substantif yang hilang belakangan ini itu oleh sebagian masyarakat kita tapi yang jelas bicara angka-angka disini kan bisa dihambat oleh kepentingan kekuasaan bisa terhambat atau bisa lolos dihambat itu ya banyak cara untuk dihambat ada intimidasi seperti Mas Ashto katakan bahwa ada tekanan politik gitu kan ya kalau terhambat bisa jadi di parlemen karena udah gak jadi anggota dewa diiming-iming ini udahlah kan udah gak jadi anggota dewan gak terpilih lagi ini dikasihlah iming-iming jabatan atau apapun juga sehingga melemahkan dan akhirnya memprotoli yang harusnya mendapatkan suara untuk bisa lolos angkat malah jadi gembos ini analisanya Bung Rai ini ditunggu teman-teman silahkan terima kasih Bung Nanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat sore menjelang buka puasa bagi yang melaksanakannya mereka-mereka sekalian yang berbahagia Mbak Lundu, Mas Arya, dan Bung Ubet yang saya hormati saya kira ada perubahan taktik sekarang ya yang dilakukan oleh partai-partai untuk mendekati hak angkat ini nah saya kira sedang tidak dihambat atau terhambat atau menghambatkan diri tapi sedang ditunda nah diulur-ulur itulah kira-kira kenapa? karena ini kayaknya semacam strategi baru untuk membuat Presiden Jokowi tidak nyaman sebagai Presiden kenapa gitu? karena kalau diborong sekaligus cepat sekali berakhirnya gitu jadi ini baik dicicil kan? sekarang MK dulu sampai tanggal 21 April Presiden Jokowi taktuk, taktuk, taktuk makan tidak enak tidur tidak nyenyak sekarang ini suasana nanti kalau putusan MK-nya kurang memuaskan akan dilanjutkan dengan angker setidaknya 3 bulan, 4 bulan taktuk, taktuk, taktuk makan tidak enak tidur tidak nyenyak saya kira ini strategi yang cukup aduhai dan ya memang harus kita salut kepada Ibu Mega yang punya insting cukup kuat ya untuk bermain di wilayah politik ini ada dulu 3 partai yang desa-desa supaya PD Ibu Juangan segera mengulirkan angker Ibu Mega diam lihat dulu sesetia apa ini teman ini kan kira-kira dulu kenyataannya belum satu hari KPU mengumumkan hasil pemidu sudah ada yang lompat duluannya kan nah ketahuan dulu kalau sekeranya Ibu Mega saat itu langsung ambil air nasibnya akan ditinggal kan ada pake itu belum satu hari ya kan sudah langsung menyambung satu hari setelahnya sudah langsung ketemu ya kan nah bagaimana kita mengusung angker dengan partai yang belum apa-apa sudah warawini kan kira-kira dihukum insting Ibu Mega jalan kita tes dulu deh ya kan kita lihat dulu mereka mau berani jalan sendiri apa enggak sekuat apa imannya sekuat apa tekatnya sekuat apa kesiapannya untuk berbeda dengan bakal atau dengan presiden yang sedang berkuasa saat ini ternyata gak kuat-kuat amat itu satu nah yang kedua kalau dilihat proses dari mahkamah konstitusi saat ini saya kira sepertiga dari hak angkit itu sedang jalan gitu kan ini ada empat menteri yang bakal dipanggil itu menurut saya membuat marwah presiden Jokowi